Intro Pemberontakan Patih Nambi seharusnya tidak pernah terjadi. Sejarah mencatat, Rakrian Patih alias Perdana Menteri atau Mahapati Pertama Kerajaan Majapahit ini mati karena fitnah keji. Nambi dituduh merencanakan pemberontakan sehingga harus dihabisi. Nambi adalah orang kepercayaan Radenwijaya, Sang Raja Pertama Majapahit. Bersama sosok-sosok sentral lainnya termasuk Arya Wiraraja, Ranggalawe, Kebo Anabrang, dan Lembusora, Nambi setia mengiringi perjuangan Radenwijaya merintis Kerajaan Majapahit yang dideklarasikan pada 1293 Masehi. Sebelum lanjut silahkan like, share, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Mistis Channel. Radenwijaya merupakan menantu Kertanegara, Raja Singasari terakhir yang tewas lantaran pemberontakan Jaya Katwang dari gelang-gelang pada 1293 Masehi. Dibantu Nambi dan kawan-kawan, Radenwijaya membalaskan dendam Sang Mertua. Kertanegara jatuh oleh Jaya Katwang. Selanjutnya, Jaya Katwang dijatuhkan oleh Radenwijaya. Setelah itu, Radenwijaya mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Majapahit di tepi Sungai Brantas, di perbatasan Sidoarjo dan Mojokerto, serta menjadi Raja pertama dengan gelar Kertaraja Sajaya Wardana pada 1293 sampai 1309 Masehi. Atas peran pentingnya, Radenwijaya kemudian menunjuk Nambi untuk menempati jabatan pemerintahan tertinggi sebagai Rakrian Patih, Mahapati, atau Perdana Menteri Kerajaan Majapahit yang pertama. Bukan tanpa alasan Radenwijaya memilih Nambi sebagai Perdana Menteri. Di mata Radenwijaya, Nambi adalah sosok yang komplit, tangkas dalam pertarungan, juga cerdas dalam urusan pemerintahan. Meskipun demikian, penunjukkan Nambi sebagai Rakrian Patih nantinya memantik persengketaan dengan Ranggalawe yang berujung pada pertumpahan darah internal pertama dalam sejarah Kerajaan Majapahit. Ada sosok berpengaruh bernama Diahalayuda alias Mahapati dalam rangkaian pergolakan yang menerpa Majapahit. Halayuda adalah sepupu Radenwijaya. Halayuda yang berambisi menjadi Perdana Menteri digambarkan sebagai tokoh yang licik dan suka mengadu domba, sehingga mengakibatkan kericuhan di lingkungan kerajaan, termasuk dalam peristiwa pemberontakan Ranggalawe maupun Nambi. Radenwijaya wafat tahun 1309 Masehi. Penerus singgah sana Majapahit adalah sang putra mahkota, Jaya Nagara pada 1309 sampai 1328 Masehi. Di masa pemerintahan Raja Kedua Majapahit ini, pergolakan yang muncul semakin sering, bahkan dari dalam lingkaran kekuasaan sendiri. Pengaruh Halayuda menjadi semakin krusial lantaran karakter Jaya Nagara yang tidak sekuat ayahnya. Nama asli Jaya Nagara adalah Kalagemet. Kitab para raton menafsirkan Kalagemet dengan olok-olok yang berarti lemah atau jahat. Tragedi Nambi yang kemudian dituding sebagai pemberontakan terjadi pada 1316 Masehi. Baik Nagara Kertagama maupun para raton menyinggung perihal peristiwa berdarah ini, bahkan dijabarkan lebih lengkap dalam Kidung Sorandaka. Peristiwa yang menimpa Nambi dan para pengikutnya di Lamajang, Lumajang, termasuk gerakan pergolakan terbesar dalam sejarah Kerajaan Majapahit. Tahun 1316 itu, Nambi meminta izin untuk pergi ke Lamajang karena di sana ayahnya sakit keras. Mengenai siapa ayah Nambi, terdapat beberapa versi yang berbeda. Para raton dan Kidung Harsawijaya menyebut, Ayahanda Nambi adalah Arya Wiraraja, yang berarti Nambi adalah saudara Ranggalawe. Sementara Kidung Sorandaka mencatat bahwa ayah Nambi bernama Pranaraja. Temuan ini memunculkan dugaan bahwa Wiraraja dan Pranaraja adalah orang yang sama, meskipun belum dapat dipastikan kebenarannya. Beberapa sejarawan menyimpulkan bahwa Wiraraja dan Pranaraja merupakan dua orang yang berbeda. Wiraraja adalah ayah Ranggalawe, sedangkan Pranaraja ayahanda Nambi. Hal ini dikuatkan dengan penemuan Prasasti Kudadu berangka tahun 1294 yang mengungkapkan bahwa Wiraraja dan Pranaraja adalah tokoh yang berbeda, meskipun keduanya sama-sama punya jabatan penting di Kerajaan Singasari pada era Kertanegara dalam periode yang sama. Cerita Nambi yang meminta izin ke Lamajang juga terkait dengan teori bahwa ayah Nambi adalah Pranaraja, bukan Arya Wiraraja. Dikisahkan, Pranaraja yang berasal dari Daha, Kediri, bermaksud ke Lamajang untuk menemui kawan lamanya, yakni Arya Wiraraja, ayah Ranggalawe. Tiba di Lamajang, Pranaraja yang memang sudah lanjut usia jatuh sakit dan kabar tersebut sampai ke Majapahit. Maka, ditemani oleh beberapa pejabat Majapahit dan pengikutnya, Nambi bergegas ke Lamajang untuk mengetahui kondisi ayahnya. Nambi terlambat. Ayahnya ternyata sudah meninggal dunia saat ia sampai di Lamajang. Kabar duka ini pun segera sampai ke Majapahit. Halayuda atas nama kerajaan datang melayat ke Lamajang untuk menyampaikan ucapan belasungkawa dari Raja Jayanagara. Halayuda menyarankan kepada Nambi untuk memperpanjang masa izinnya agar bisa mengurus kematian sang ayah sembari menenangkan diri sebelum bekerja kembali. Nambi setuju dan berterima kasih sudah diberi kelonggaran. Balik ke Majapahit, Halayuda mengatakan hal yang berbeda kepada Jayanagara. Nambi disebut menolak kembali ke ibu kota dan dugaan rencana pemberontakan pun dibisikkan oleh Halayuda. Prabu Jayanagara terhasut dan murka. Dicatat para raton, Jayanagara memerintahkan Halayuda memimpin pasukan ke Lamajang untuk menumpas Nambi. Sementara menurut Nagara Kertagama, komandan tertinggi operasi militer tersebut adalah Jayanagara sendiri. Di Lamajang, Nambi sama sekali tidak menyadari apa yang bakal terjadi. Ketika mendapatkan kabar bahwa pasukan Majapahit bakal datang menyerang, Nambi jelas terkejut. Nambi sempat mendirikan benteng pertahanan di dua titik, yakni di gending dan pejarakan. Namun, pasukan Majapahit yang cukup besar mampu menghancurkan kedua benteng tersebut. Nambi dan para pengikutnya bertahan habis-habisan, namun akhirnya tidak sanggup lagi menahan terjangan pasukan Majapahit. Menurut para raton, Nambi gugur di dalam benteng akibat dikeroyok oleh para panglima perang Majapahit, begitu pula dengan seluruh pengikut dan keluarganya. Lantas, siapa pengganti posisi Nambi di Majapahit? Berdasarkan lempengan tembaga sidateka bertarikh tahun Saka 1245 atau 1323 Masehi, menyatakan bahwa yang menjadi maha patih Majapahit adalah dia Hala Yuda. Runtuhnya Lamajang dikisahkan oleh para raton dengan menyebut tahun Saka, Naga Nahut Wulan, sedangkan negara kertagama mengatakan tahun mukti guna paksa rupa. Dua versi ini menunjukkan tahun yang sama, yakni 1238 Saka atau 1316 Masehi. Di tahun 1316 ini pula, Arya Wiraraja sang penguasa Lamajang meninggal dunia. Tragedi yang menimpa Nambi sekaligus kejatuhan Lamajang ini, nantinya memantik pergolakan di sejumlah kota-kota pelabuhan milik Majapahit, termasuk Pasadeng, Sadeng, dan Patukangan, Ketha, yang merupakan wilayah Lamajang Tigangjuru, yang dulu dirintis oleh Arya Wiraraja. Kematian Nambi nantinya terbalas, melalui pemberontakan Sadeng dan Ketha, yang sempat membuat Majapahit goyang, meskipun tetap tampil sebagai pemenangnya. Itulah kisah pemberontakan Nambi, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejinya perbuatan fitnah. Sobat mistis tulis pendapatmu di kolom komentar, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.